Guys, apa yang saya pakai ini? Belangkon? Bukan. Ikat? Bukan. Ini namanya Udeng, khas Jawa Timur. Guys, Udeng ini saya dapatkan dari Desa Bahasa Berobudur, Taman Kelinci. Ini. Viewer saya akan jalan-jalan masuk ke balkon desa Karangrejo. Ikuti saya. Di sebelah kanan saya adalah Umste Karangrejo. Ada sejumlah Homestay yang untuk stay-in tamu. Nampak di depan pendopo ada dua mobil berwarna hitam terparkir. Direncanakan, besok akan dilangsungkan event bertema Sound of Borobudur. Event seni budaya itu dijadwalkan dari pagi sampai suri. Nah, saya akan berjalan ke pendopo utama dan tempat panggung. Ikuti saya. Guys, sebelum masuk ke pendopo utama, kita harus ikuti protes yaitu mencuci tangan. Dengan sabun dan air mengolih. Kenapa harus memakai sabun? Karena sabun bersifat basah, yaitu membunuh kuman. Tampak di kanan pendopo ada lukisan bertema Borobudur. Lukisan berlumun satiru itu milik Esting Medi. Dan yang ada di hadapan saya karya Munir. Lukisan dengan membentuk Borobudur itu sungguh eksotik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke. 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 saya 36,1 saya normal saya akan menuju ruang primasan dan disana ada sejumlah lukisan ikuti sini ini karya Om Estimedi juga yang di sebelah kanan lukisan figur Buddha ada lukisan berjudul Buddha Looming Dance ini karya Om Munir sedangkan lukisan kontemporer ini karya Rudin dan lukisan Buddha Tudur ini karya Joko S. Jogja wow, lukisan yang sangat eksotik dalam warna lembut ada bunga lotus bermekaran di belakang Buddha Tudur sementara di sebelah kanan ada lukisan abstras dan lukisan Buddha ini karya Subur Jambu sementara lukisan Borobudur gaya kontemporer ini karya Om Munir karya-karya seni rupa itu ikut untuk memeriahkan event Sound of Borobudur tadi sebelum saya masuk gerbang saya bertemu dengan Tante Triutami yang besok akan tampil di panggung inilah suasana di pendokok utama Balkonde sekarang Rejo di pendokok utama di pendokok utama di pendokok utama kami di pendokok utama kepenting di pendokok utama besok panggung ini digunakan untuk performing latar belakang dari panggung ini adalah barisan bukit menore wow, bukit yang berkendaris juga eksotik sekarang Rejo ini sangat asli dan disini tampak ada vegetasi ini kain gantan, kumatnya abu Wow, the moisture glum Wow, the moisture glum Saya itu setelah punya niat Ini cohon cemaat Banyak bonsai Batangnya bisa di atas minyaknya Terlalu, aku pakai ini dulu Oh ya, ibu panditia juga ya? Di bagian apa? Alhamdulillah, aku dipercaya untuk koordinasi makanan Jadi, besok itu makanan rencananya Kita menghadirkan UKM-UKM Borobudur Ada Pak Muri yang jualan mie goreng Mie godok yang terkenal di Borobudur Tahu gak Pak Muri? Tahu gak? Terus ada angkringan besok Terus ada tongseng, tangkleng dari UKM juga Terus ada daud juga dari UKM Jadi, semuanya besok UKM yang ada di Borobudur Saya cuma supporting untuk koordinasi penyediaan dari konsumsi Kalau Tahu Kupat juga lotek, aduh enggak? Itu kan kasih nama gila Oh ada pasti Justru Kupat Tahu Ada Kupat Tahu Lotek juga ada Lutis besok deng Lutis enggak ada Tapi lutis kayaknya sama pecel Pecel mie gitu Ada besok Oke Ibu Kerja di niat ibadah supaya barokah Amin Aku jaga kejahatan, jaga setanah Dan tetap menanti prok ya Prok ya Kita tetap sehat ya Iya Terima kasih Sukses Itu saja liputan saya di Balkon Deskarang Rokjo Untuk Poros Borobudur Salam dari Pempa Apa pintar sih? Iya Jadi MC Kapan lupa ya? Di upload di channel Poros Borobudur Oh ya Sampai jumpa